Pertama dulu beli dua, kok enak pemeliharaannya, akhirnya tambah jadi empat belas Dan beranak segini banyak ini Oh ini hasil peranakan sendiri semua yang keberan? Ini hampir semua hasil peranakan dan sebagian cuma empat atau lima ekor aja yang beli Perih bang, tahun pertama itu beranak hampir mati semua, hanya beberapa ekor yang hidup bang Tahun pertama itu hampir 30 ekor kematian Jangan lupa like, komen, dan subscribe, bukan dokter hewan Terima kasih Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Apa kabar teman-teman semuanya? Semoga keadaan sehat, senantiasa menyertai mu, dan dombamu tambah lemu tambah berkah Ahlan wassalam, bikudum ikum, welcome back to my channel Selamat datang kembali di Bukan Dokter Hewan, cerita inspiratif seputar dunia hewan Sore, hari ini kita jalan-jalan di tetangga sebelah Kabupaten Magetan Tepatnya di Kecamatan Kawadanan, atau lebih tepatnya ini kita langsung saja ke peternaknya Kebetulan kita sudah bersama peternaknya di samping saya Kenal-kenalan dulu kita Selamat sore mas Selamat sore Dengan mas siapa ini mas ya? Perkenalkan, nama saya Randy Lingga Pangestu Alamat Desa Teladan, Kecamatan Kawadanan, Kabupaten Magetan Kabupaten Magetan mas ya, ini nama famnya apa mas disini? Insya Allah namanya Pangfam Pangfam? Iya Ngapa kau ngambil Pangfam ini mas ya? Pang itu diambil dari nama tengah saya, Pangestu Jadi kita berada di Pangfam kali ini Ini pejantannya apa saja mas yang ada disini nih? Sementara satu jenis saja, salvak Dan mungkin ke depan tambah teksel dan tambah merino Oh saat ini hanya ini mas ya pejantannya? Iya Yang ada kambing itu berarti yang disana itu ya? Iya kambing Kambing bur ya? Iya pejantannya bur, betulnya masih lokal Oh masih lokal, kita bahas dulu yang dombanya ini mas Mungkin nanti kalau ada waktu sekarang bahas burunya ya? Ini keadaan bunting-bunting kalau gimana yang disini? Ini bunting muda semua ini Ini darah-dara yang bunting Ini buntingnya dengan pejantan apa yang disini? Ini buntingnya dengan pejantan teksel ini Soalnya sufoknya baru Oh baru Kalau jantan tekselnya ini sudah dijual atau masih disini? Sudah dijual Bang Oh sudah dijual Jadi nanti ini beranak untuk tekselnya itu ya? Terus nanti setelah itu baru dikawini dengan ini Dengan domba sufoknya Oh gede banget mas ini Iya Ini berapa tahun umurnya ini? Ini sekitar 20 bulanan ini Oh 20 bulanan ya? Dengan berat 120 ini 120 kg ini? Eh keren ini Masih bisa gede lagi ini kayaknya Masih Bang Ini masih kurus ini termasuknya Ini gentalonya skortumnya kayak gini Manjang meper dan juga Untuk kaki-kakinya Nah ini rencana Langsung dikawinkan dengan yang mana mas? Kalau yang ini sudah pada keadaan bunting-bunting ini Ini Sudah ada dua betina yang kawin dengan sufok Oh dengan sufok itu sudah dua betina Atau rencana ini mau ditaruh disana Didatangkan lagi gitu untuk domba-domba betinanya? Kedepan mungkin ya bulan depan Bang tambah betina lagi yang untuk Persiapan kawin sama sufok Oh sama sufoknya ini Oh atau sebelumnya Ini juga barusan banyak yang Keluar dikeluarin gitu Iya Barusan sekitar bulan November-Desember itu Sekitar 20 bici yang keluarnya Hmm Jadi fokusnya di breeding mas ya? Iya breeding Wah ini kayak ada yang ini mas Ada yang kayak di singanya juga Iya Iseng-iseng Bang itu dicukur aja gitu Hmm Nah ini teman-teman ini Mirip-mirip singa Kalau ini hasil anakan sini atau gimana? Hasil anakan sini ini betina-betina Oh yang kayak singa itu Bang itu Betina juga itu? Iya betina semua ini di kandang sini Hmm Merino mas ya? Iya merino Betinanya merino Bapaknya dulu merino juga Oh bapaknya merino dulu ini ya Hmm Ini teman-teman kayak gini semuanya Kalau yang jualnya disini biasanya yang anakan-anakan gitu atau gimana ini mas? Sementara ini hanya anakan-anakan yang jantan Tapi ke depan insya Allah bulan depan lah Siap jual buntingan Siap jual kosongan Dan siap juga kawin titip-kawin disini Oh titip-kawin jasa titip-kawin nantinya ya Ini bunting ini? Ya bunting ini Ini dapet udah bunting Oh dapetnya juga udah bunting yang ini Nah ini teman-teman Nah ini kayaknya hanya buang air besar atau anu ini birahi ini Ekornya digerak-geraknya ini Nah ini teman-teman Dari sini untuk cross-texelnya Untuk pakan sendiri menggunakan apa mas disini? Ehm Pakan saya menggunakan Pertama titen Dan kangkung kering Ditambah konsentrat Oh ditambah konsentrat? Konsentratnya berapa persen yang dibersihkan berikan ini? Ehm Sekitar Berapa persen ya? Sekitar Lima belasan persen mungkin Soalnya masih Belajar bang Teknik mencampurnya konsentrat dengan Dengan pakan yang kering Soalnya belum disendirikan ngasihnya Oh Semacam complete feed gitu ya Iya masih complete feed Iya Dan tak lihat disini juga ini ada ini ya Yang paling deket ini ada rumputnya Lahan pakannya deket dengan sini juga Ini biasanya juga diberikan juga atau seperti apa ini? Ehm Diberikan sehabis Mengasih complete feed itu Dicoper lalu dikasihkan Lalu dikasihkan? Iya Tetap dikasih hijauan jadi berarti ya Tetap harus Tapi hijauannya dikasihkan segar-segar gitu? Enggak Dibiarkan satu hari dulu biasanya Oh dilayukan dulu? Iya dilayukan Tapi tidak diawetkan di fermentasi Tidak di silase gitu? Untuk hijauannya? Kalau Kalau Motong rumputnya banyak Di silase Tapi kalau motongnya sedikit Langsung dikasihkan untuk besoknya gitu bang Langsung dikasihkan? Oke teman-teman kita lanjut tadi Beri azan teman-teman Ya ini untuk yang lainnya juga Ini kenapa mas ini ditaruh disini? Yang ini disendiri-sendirikan gitu? Wah ini yang gede-gede ya Yang jumbo-jumbo ya? Ini yang jumbo-jumbo ini Udah tua semua bang Udah tua? Ini ditaruh sini Ada permasalahan sebelumnya Kegemukan masalahnya Oh malah kegemukan? Iya ini ditaruh sini Agar biar kurus sedikit Pakannya dikurangin Dikasih hijauan dan Kocetrotnya dikurangin Oh kocetrotnya dikurangi Kayak gitu Dan untuk Ini berarti sudah lepas sapeh ya? Iya baru ini Baru lepas sapeh Sekitar 2-3 mingguan 2-3 mingguan Keren-keren kayak ada disini Nah rencana ke depan Ditambah lagi ya untuk indukannya Sebenarnya dengan ini Awal mula ternak Seneng ternak itu Seperti apa mas ini? Awalnya itu Main-main ke peternakan Sama bapak Dan akhirnya itu Saya hitung-hitung Cocok hitungannya Untungnya lumayan Akhirnya Coba sedikit Lama-lamaan tambah besar malah Coba sedikit itu iseng-iseng gitu? Iya iseng Berapa pertama kali beli dulu? Pertama dulu beli 2 Kok enak Pemeliharannya Akhirnya tambah Jadi 14 Dan beranak Segini banyak ini Oh ini hasil peranakan sendiri Semuanya kebetulan? Iya ini Hampir semua Hasil peranakan Dan sebagian cuma 4 atau 5 ekor aja yang beli Yang beli? Iya Oh keren dong Ini berarti Jenengannya diternakkan gitu Tapi sebagian sudah dijual juga ya? Iya Yang dijual untuk Operasional sehari-hari Dan beli pakan Sebenarnya berapa ini ya Untuk Memulai Ternaknya sendiri Sudah berapa tahun sih mas Sebenarnya ini? Pertama itu Sekitar 2019 Sebelum COVID Kayaknya Kalau nggak salah Itu beli 2 Terus Belajar perawatannya Sekitar Hampir 6 bulan Terus kok enak Pemeliharaannya Akhirnya tambah Tambah gitu Tambahnya belinya Masih ingat itu Totalnya berapa Ekor gitu? Dulu Sekitar 14 ekor bang 14 ekor? Iya Terus setelah 14 ekor itu Nggak lambah lagi? Nggak Nggak beli lagi? Nggak Jadi segini banyaknya ya? Iya ini Oh ini khusus dombahnya berarti ya? Iya khusus dombah Oh kalau kambing beda lagi ya Lain cerita ya? Rata-rata beranak berapa ekor mas itu? Ada yang 1 Dan ada yang 2 Tapi kebanyakan 2 sih Kebanyakan 2 ya? Ada yang beberapa ekor aja yang beranak Berarti itu Hampir berjalan 4 tahunan ini ya? Iya 4 tahun 4 tahunan jadi segini banyaknya Dan juga sudah jual ya? Iya Untuk kendala-kendala angka kematian dan lain sebagainya gitu Yang jenangan alami ada ya mas? Wah perih bang Tahun pertama itu Beranak hampir mati semua Hanya beberapa ekor yang hidup bang Tahun pertama itu hampir 30 ekor kematian Kalau nggak salah lah ya Sekitar hampir 30 ekor Tahun pertama itu Kayaknya disebabkan oleh pakan sih Pakannya kayak gimana? Dulu Pakai polar bang Man belum bisa ngeracik konsentrat Akhirnya Pakai polar aja lah Keliatannya itu panas di dalam Kira-kira beranak mati Beranak mati gitu Ada yang kejang Terus kecepit Beranak bungkus Banyak faktornya Oh jadi yang kematian yang banyak itu di cempe-cempenya? Iya cemple Belum yang gede gitu ya? Belum Alhamdulillah yang besar jarang lah mati Jarang banget Berarti yang kematian yang sekitar 30 ekor itu di anakannya Iya anakan semua Ini bisa lebih banyak lagi nih kalau seandainya ya Seandainya hidup gitu Jadi Banyakan mati di cempenya Karena faktor pakan itu ya? Iya pakan Terlalu Memang pemberiannya banyak polarnya ketika itu mas? Dulu kayaknya polar Hanya polar dan Apa lah? Kangkung Sama kangkung kering Oh sama kangkung kering Iya Dulu gitu aja Terus tambah Tumput hijauan gitu Sedikit Sedikit banget Dulu belum bisa nyampur konsentra Dan perhitungannya pun dulu belum tahu Soalnya masih belajar Intinya hanya seneng ternak Iya Seneng ternak Domba gitu ya Kalau untuk memulai yang kesana Ke kambingnya ini Sebenarnya duluan mana ini Kambing dan dombanya ini? Duluan dombanya sih bang Duluan dombanya? Domba dah jadi baru kambing Terus ini mendatangkan full bud ini Untuk memperbaiki genetik ke depan selanjutnya ya Iya bang Untuk mencetak anakan-anakan yang lebih besar lagi Lebih jumbo Kalau jualnya yang lepas-lepih-lepas-lepih gitu mas Biasanya jogrok atau kiluan disini dengan ini? Sementara ini masih jogrok Tapi ke depan insya Allah Kalau pejantannya salfok Kiluan Kiluan Iya Nah kalau harganya ntar menyusul lah berapa Soalnya belum ada barangnya Oh barangnya belum ada Masih habis sold out semuanya ya Jadi Jenengan taunya ketika Pakannya seperti itu Terus banyak kematian itu Terus langsung Belajar gitu Atau dirubah pakut Langsung pakannya Pertama itu Sharing-sharing sama peternak yang lebih besar ya Pada waktu itu Saya sering main keking mas Sharing-sharing sama Orang di sana Dikasih tau Itu pakannya pak Langsung saya rubah pakannya Terus ke depan lebih baik Lebih baik Terus saat ini Kematian Kalau nggak salah untuk jumbo nol Nol persen Kalau jumbo nol Kalau jumbo nol Sudah banyak yang bunting ini Oh gitu ya Tapi nggak takut ini Kelewatan nanti Nggak Insya Allah nggak Insya Allah nggak Soalnya kalau saya Pasti rumah Dikandang melulu Oh dikandang melulu Nah ini teman-teman Nggak gini Ini cinta sekali Dengan dombanya Semuanya dari dulu Memang kayak Kawinnya Dipisah-pisah gitu mas Atau memang Untuk saat ini Banyak yang bunting Jadi dipisah gitu Waktu dulu Kawinnya ya Juga koloni bang Nah ini Dipisah ini Karena udah banyak yang bunting Akhirnya dipisah Oh Ini tadi habis dikasih makan mas Belum dikasih makan Udah Udah ya Berapa kali sih Ngasih makannya disini Sehari dua kali Pagi sekitar jam lima Satu jam Jam enam udah selesai Terus jam Setengah tiga Jam tiga Oh gitu ya Jadi pagi-pagi gitu ya Pagi habis subuh itu udah Nyampur pakan Comfitfit Langsung kasihkan Jam enam Jam enam belum ada lah Udah selesai Udah selesai? Iya Tapi ini nggak Ini ya Nggak teriak-teriak Kayak gitu Gimana itu pas siangnya Alhamdulillah Karena udah Terbiasa ya Oh terbiasa Ternak itu tuh Tergantung kebiasaan sih Makannya apa Jam berapa Udah Udah pasti diem Padahal ini udah langsung habis Dikasih makan Langsung habis kayak gini ya Ini tinggal yang keras-keras ini Jadi malam nggak dikasih lagi Mas Jid Nggak Dua kali aja Dua kali aja udah ya Nanti malam juga nggak teriak-teriak gitu Nggak ya Nggak Paling teriak-teriak itu Kalau mau dikasih Rumput hijau aja Sekitar jam lima Terakhir jam lima itu Ngasih makan Pokoknya jam lima lebih Udah bersih Oh jam lima lebih udah bersih Iya Dan untuk minumnya sendiri Dikasih apa disini Air putih aja bang Khusus air putih aja ya Iya Taruh ember gitu aja Tapi ini ya Nggak khawatir Kalau ini di Kencingin atau gimana Nah tiap hari Tiap pagi dibersihin Ngasihnya kan pagi Minumnya itu Ngasihnya Minumnya pagi Iya Ya terima kasih mas Terima kasih banyak Atas waktunya ini Mungkin dari lain waktu Dan lain kesempatan Kita bisa Review-review lagi Ini apalagi nanti Kalau sudah Datang lagi Betina-betinanya Dan di kawin kandingan ini Nanti juga jual bundingan juga ya Jual bundingan Dan juga terima jasa Untuk kawinnya juga Nah ini tampak Gendut-gendut semuanya ini Padahal Pakanya saat ini Jam setengah empat Sudah habis malah ya Udah habis Oke Terima kasih banyak mas Tambah sukses Tambah berkah Dan untuk teman-teman yang belum subscribe Silahkan di subscribe Karena subscribe itu menyenangkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh